Kami menyebutnya sebuah bentuk baru iblis di dunia. Ini belum pernah dilakukan oleh pemerintahan manapun di masa lalu. Mengambil kelompok besar dari warganya sendiri dan berkata, kami akan membunuhmu tanpa persidangan apapun, dan kami akan menjual bagian organ-organ vitalmu. Seseorang dari Amerika Serikat atau Kanada, misalnya, dapat mempersiapkan transplantasi di tanggal yang telah ditentukan. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini mengerikan dan harus berhenti. Jika Anda ke China dan Anda mendapatkan transplantasi hati selama tiga minggu Anda di sana, maka itu berarti seseorang akan menjadwalkan sebuah eksekusi, tipe darah dan jaringan si korban eksekusi yang potensial, dan membuat mereka siap sebelum Anda harus pergi. Mulai akhir tahun 1999, jumlah transplantasi mengalami ledakan. China melakukan operasi transplantasi organ lebih banyak dari negara manapun selain Amerika Serikat. Tetapi tidak seperti negara lain, China tidak memiliki program donor organ yang efektif. Ini karena orang-orang Tionghoa percaya secara budaya, bahwa tubuh harus tetap utuh setelah meninggal. Wakil Menteri Kesehatan China, Wang Chiefu, menyebutkan, bahwa ada 7.000 transplantasi setiap tahunnya dari mereka yang telah meninggal, dan lebih dari 90 persen darinya berasal dari tahanan eksekusi mati. Jumlah tahanan yang dieksekusi di China merupakan rahasia negara. Tetapi Amnesty International memperkirakan jumlahnya sekitar 1.700. Jumlahnya tidak sesuai, ada ketidaksesuaian yang terlalu besar di sana. Dengan hanya 1.700 tahanan yang dieksekusi dan tanpa sistem donor organ yang efektif. Dari mana asalnya sisa organ-organ tersebut datang? Chow Xiu Huan dikirim ke kem kerja paksa China karena ia berlatih Falun Gong. Di setiap kem kerja paksa yang saya datangi, mereka akan memberi kami pengujian fisik. Mereka akan mengambil darah kami dan mengetesnya. Setiap kem kerja paksa melakukan hal yang sama. Kami memperkirakan bahwa periode antara tahun 2000 dan 2005, terdapat 41.500 transplantasi yang tidak ada penjelasan asal-usulnya. Saya betul-betul yakin bahwa dalam periode lama sejak 1999 dan selanjutnya, telah dilakukan praktik pengambilan organ dari para tahanan, terutama Falun Gong. Para polisi wanita membawa kami ke rumah sakit yang tergabung dengan kem kerja paksa Masan Chia. Dan saya tahu mereka mengetes air seni dan darah kami untuk fungsi hati. Para dokter akan datang ke kem, mereka akan memeriksa mata mereka, memeriksa organ mereka dengan USG, mereka adalah satu-satunya orang di kem-kem ini yang diperiksa medis secara menyeluruh. Pada tahun 2006, dua orang Kanada, pengacara HAM internasional David Matas dan mantan sekretaris negara untuk Asia Pasifik David Kilger, mulai menyelidiki dugaan atas pengambilan organ secara paksa di China. Mereka menemukan setidaknya 52 puin bukti penting, mencakup situs rumah sakit China yang menawarkan organ yang cocok kurang dari seminggu. Ini tidak mungkin, kecuali Anda memiliki sumber organ yang tak terbatas, dan ini adalah orang-orang yang hidup. Kita berbicara tentang donor hidup. Operasi transplantasi itu sendiri merupakan bentuk eksekusi. Ini adalah orang-orang hidup yang dibunuh demi organ mereka. Membuat Anda berpikir tentang beberapa restoran fantastis di mana Anda pergi dan memilih sendiri lobster dalam kolam. Tapi ini adalah manusia yang kita bicarakan. Militer menghasilkan uang darinya, rumah sakit menghasilkan uang darinya, dan perantara menghasilkan uang darinya. Dan kita berbicara tentang uang. Kita berbicara tentang operasi bernilai jutaan dolar. Jurnalis dan penulis buku, Ethan Gardman, memutuskan untuk mengadakan penyelidikan secara independen. Kita ada saksi mata dari hilangnya orang-orang, mereka yang telah diperiksa dan telah menghilang, seisi bus seluruh penghuni penjara yang telah dikosongkan. Tanda-tanda ini mulai terlihat sebagai sesuatu yang jauh lebih besar. Seperti orang-orang Tibet dan Kristen Rumahan, jutaan praktisi Falun Gong sedang dianiaya di China atas keyakinan mereka. Tahun 1999, pemimpin Partai Komunis Jiang Cemin mengeluarkan perintah untuk bangkrutkan mereka secara finansial, hancurkan reputasi mereka, dan hancurkan mereka secara fisik. Sejak saat itu, ribuan praktisi Falun Gong telah menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi pada mereka yang menghilang? Sejauh yang kami tahu, mereka masih berada di kem-kem tersebut dan banyak dari mereka yang telah dibunuh melalui pengambilan organ, tetapi sisanya masih di sana. Dan mereka adalah bank data organ dari China. Sekitar tahun 1999, ada sekitar 150 pusat transplantasi. 67 tahun kemudian, ada 600 pusat transplantasi. Ini adalah peningkatan sebanyak 300 persen dalam kurun waktu yang begitu singkat tanpa adanya program donor organ. Rumah sakit militer diawasi di China. Oke, tidak ada yang dapat mereka lakukan tanpa pusat partai melaporkan apa yang mereka lakukan. Apakah ini dijalankan oleh triads? Tidak. Ini dijalankan oleh negara. Ini adalah pembunuhan dan berasal dari negara. Ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita harus melakukan yang terbaik untuk mengidentifikasi orang-orang tertentu yang terlibat di dalamnya dan menaruhnya ke dalam daftar orang-orang yang patut dibawa ke pengadilan. Pada 2006, saat ini keluar, kami sadar bahwa mereka sedang membunuhi tahanan norani atas organ-organ mereka. Para dokterlah yang berada di garis depan dalam mencoba menghentikan hal ini. Setiap hari ada selusin orang yang dieksekusi atau dibunuh atas organnya di China. Jadi kita harus membawa pesan ini. Kita harus memberitahu dokter-dokter medis untuk menghentikan praktek ini. Tetapi fakta ini tidak hanya beredar di kalangan komunitas medis. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyinggung dugaan atas pengambilan organ paksa dalam laporan hak asasi manusia China tahunannya pada tahun 2011 untuk yang pertama kalinya. Pada 3 Oktober, 106 wakil Kongres Amerika Serikat menadatangani bipartisan ini. Kepada teman-teman surat untuk Departemen Luar Negeri, meminta mereka untuk mengungkapkan informasi tentang pengambilan organ yang mungkin telah didapat dari sumber-sumber informasi di China. Pelanggaran hak asasi manusia yang barbar ini harus dihentikan. Tetapi untuk menghentikannya, pertama kita harus mengeksposnya lebih jauh. Dan dengan lebih banyak petisi yang tersebar online, hal ini mulai mendapat perhatian dunia. Tetapi lebih banyak lagi yang harus dilakukan.